Assalamualaikum bos Jumpa lagi bos dengan kita Petani Plonko TV Kesempatan pada hari ini bos Kita akan memberikan Tutorial Cara pemasangan Tali plastik ini ya bos ya Tali plastik ini gunanya Untuk mencegah tanaman Cabai kita ropoh di saat Musim penghujan bos Jadi ini adalah tali plastik Khusus untuk Tanaman hortikultura ya bos ya Ataupun seni sayur-sayuran Ini bisa buat kacang, buncis dan lain-lain bos Yang tanaman merambat bisa pakai ini Untuk menghemat Lanjaran ya bos ya Dan disini kita akan praktekan Pada budidaya cabai bos Untuk mencegah tanaman ini Tidak ropoh Ke arah jalan panen Ataupun tangkainya Kalau yang Sangat lebat Itu tidak menutup jalan panen Karena kita akan naikkan Menggunakan tali bel ini Atau tali plastik ini bos Kita akan naikkan seperti ini bos Jadi tidak menutup Jalan panen ya bos ya Ini jalan panennya Sudah hampir tertutup bos Hampir rapat semua Karena kita Belum pasang Pakai ini bos Oke ini murah harganya Ini kalau tempat saya Harganya 30 ribu Dalam satu roll ini Ini panjangnya Panjang sekali bos Ini bisa cukup untuk 3 ribu batangan Segini ini Oke Ikuti terus channel kita bos Jangan lupa like Subscribe Dan komen ya bos ya Agar video ini bisa bermanfaat Untuk teman-teman semua Oke Yang pertama kita perlu siapkan adalah Tali seperti ini Gunting Gunting kecil Untuk memotong ini Karena ini keras bos ya Kita potong pakai tangan ini Sangat susah Ini sangat kuat bos Dan juga Lanjaran seperti ini bos Untuk Mengikatkan ini ya bos ya Agar Kuat Bisa menahan ranting-ranting ini bos Dan lanjaran ini bos Kita pasang dalam 5 meter satu bos Itu kita lihat sana Itu 5 meter Ada seperti ini lagi bos 5 meter satu ya bos Dan seterusnya Begitu juga dengan Sebelah sininya bos Sebelah sininya juga kita pasang Berurutan 5 meter satu Nanti karena kita akan Putarkan lewat Ke arah sini bos Ketemunya disini Nanti kita putusnya disini bos Oke Ini penampilan saya Agak berbeda pakai topi Besar karena panas bos Hari ini Tapi alhamdulillah Kita mau mulai Cuaca agak mendung bos Jadi tidak terlalu panas Mantap bos Oke Lanjut kita ke tutorialnya ya bos ya Jadi disini Pertama yang kita lakukan Kita melakukan Simpul mati disini bos ya Simpul mati Usahakan tidak melorot Dan kencang bos Saat ditarik nanti Tidak lepas Dan ini sebenarnya Agak terlambat ya bos ya Pemasangannya Asalkan jangan sampai Tidak sama sekali ya bos ya Namanya juga petani pelongok bos Kita itu gak pusing-pusing Dalam budidaya bos Yang penting Kita tidak repot Menguntungkan Itu baru mantap bos Oke Jadi sudah seperti ini Kita tali mati Kita tarik ke arah Tiang yang nomor 2 ya bos ya Oke kita sudah sampai Di tiang nomor 2 bos Atau lanjaran kedua Ini Jangan disimpul mati Di tiang kedua ini ya bos ya Ini kita cukup Lilitkan melingkar Kepada Lanjarannya Terus kita tarik bos Kita tarik seperti ini Karena ini tidak simpul mati Kita tarik sebelah sini Otomatis yang sebelah sini Ngikut bos Yang dari tiang nomor 1 tadi bos Nah jadi cukup mudah Pemasangannya Hanya seperti ini bos Tidak perlu repot-repot Dan lakukan cara Simpul seperti ini Ke tiang-tiang berikutnya Sampai nanti Di akhir tiang Di sebelahnya ya bos ya Oke ikuti terus Kita lanjut bos Oke bos Kita sudah Sampai di Tiang yang nomor 3 bos Ini sama Cara simpulnya Seperti yang tiang nomor 2 bos Kita cukup Lilitkan seperti ini Kita cukup Lilitkan seperti ini Kemudian kita tarik bos Otomatis yang tiang dari Nomor 2 tadi Akan ikut kencang bos Tarik seperti ini Sebenarnya ini mudah Dengan 2 orang ya bos ya Pemasangannya Tetapi disini saya Contohkan Jika lo hanya orang 1 bos Cara seperti ini Yang cepat bos Disini bos Kita lihat Tangkai ini bos Tangkai ini Rebah ke bawah ya bos ya Tangkai-tangkai buah ini Rebah ke bawah Kita akan naikkan Menggunakan tali ini bos Untuk itu Ikuti terus video ini Jangan di skip Agar tahu Hasil akhirnya Seperti apa nanti ya bos ya Oke kita lanjut Pemasangan Tali ini dulu bos Mantap bos Semangat Terima kasih telah menonton Oke bos Kita sudah Di tiang Terakhir ya bos ya Atau Kalau dari sebelahnya Tiang pertama ya bos ya Jadi di tiang Terakhir ini Cara simpulnya sama bos Seperti Tiang-tiang sebelumnya Tidak simpul mati ya bos ya Kita cukup Pilitkan seperti ini bos Cukup Pilitkan seperti ini Kemudian kita Tarik bos Jangan Khawatir putus Ini kuat ya bos ya Asalkan Pakai perasaan bos Tariknya Tari seperti ini Nah otomatis Dahan-dahan yang menempel Tanah itu akan Terangkat bos Kalaupun ada yang Belum di atas tali Nanti kita akan Taruh di atas tali Setelah Pemasangan ini Selesai ya bos ya Kemudian kita Belokkan ke arah Tiang yang pertama tadi bos Disitulah kita ikat Atau kita simpul mati bos Jadi kita belokkan Kesini Kita angkat Dahan-dahan yang Agak ke bawah Seperti ini Nah disinilah kita Potong bos Potong menggunakan Gunting Kita Ketemukan dengan Simpul mati Yang pertama tadi bos Jadi seperti ini bos Kita simpul Mati Dan Ingat yang kuat bos Agar tidak terlepas ya bos ya Oke Inilah caranya Yang simpel Dan mudah Dan ini Sangat mudah Dilakukan orang dua ya bos ya Tapi disini kami Mencontohkan ya Bagaimana cara Melakukannya orang satu bos Jadi kita tinggal Angkat Dahan-dahan yang Belum Di atas tali ya bos ya Contohnya seperti ini bos Nah contohnya seperti ini bos Ini ada dahan yang Belum terangkat ya bos ya Ini ada dahan yang Masih Menempel tanah Dan masih Mengarah ke jalan panen ya bos ya Ini kita Akan angkat Menggunakan tali ini bos Nah contohnya Seperti ini bos Bagaimana caranya Kita tinggal naikkan di Tiang Ini bos Pada simpul yang tidak mati ini Kita naikkan Nah pada simpul ini Kita tinggal naikkan bos Kita naikkan sini Kira-kira menaikkannya Kalau tangkai itu Sudah terangkat ya bos ya Tangkai ini tadi menempel di tanah Dan sudah terangkat Kira-kira setengah jengkal bos Dan ini bisa-bisa Dinaikkan lagi ya bos ya Dengan cara kita Pasang Tali yang kedua bos Nanti kita pasang Tali kedua disini bos Dan seterusnya Jikalau pokok Tanaman cabai kita itu tinggi Kita bisa pasang Tiga atau empat Tali seperti ini bos Oke Mungkin hanya itu saja bos Kesempatan pada kali ini Tentang cara Dan tutorial Dalam pemasangan Tali plastik ya bos ya Pada budi daya cabai Oke Dukung terus channel kita bos Jangan lupa subscribe Agar video-video ini Bisa lebih maju ya bos ya Dan memberikan Kefaat Untuk Kawan-kawan petani semua Oke Hanya itu saja bos Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makasih bos Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!